Sedera sejumlah aktivis melaporkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu. Rombongan terdiri dari pengacara Patra M. Zain dan sejumlah aktivis 98 seperti Petrus Haryanto. Pelapor Petra M. Zain bilang seharusnya persyaratan batas usia Capres-Cawapres yang sudah diputusan MK berlaku di pemilu selanjutnya 2029, bukan pada pemilu tahun ini. KPU dinilai melanggar sumpah karena mengutamakan kepentingan pihak tertentu di atas kepentingan negara. Oleh karena itu, pelapor meminta DKPP memeriksa dan mengadili Komisioner KPU. Baru diterbitkan tanggal 3 November 2023. Maka persyaratan ini berlaku untuk calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2029. Kalau ini diberlakukan khusus untuk Saudara Gibran, berarti KPU bisa diduga melanggar sumpahnya. Terima kasih. Terima kasih.